Intro Berada di kejamatan Taman Sari, kota Pangkal Pinang, Museum Timah Indonesia menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan lokal dan juga asing. Museum Timah didirikan pada tahun 1958 dengan tujuan mencatat sejarah pertimahan di Bangka Blitung. Akan tetapi baru dibuka resmi untuk umum, yakni pada 2 Agustus 1997. Bangunan museum dulunya adalah PT Timah BTW yang dikuasai oleh Belanda. Memasuki kawasan museum, kita akan disambut aneka benda peninggalan khas tambang Timah. Ada lokomotif tua yang dulunya berfungsi sebagai pembangkit listrik. Selain itu juga dipamerkan belasan mangkuk raksasa yang dalam kegiatan pertambangan digunakan sebagai tempat melebur biji Timah. Dalam museum, kita akan disuguhi sejumlah koleksi tua seperti prasasti, batuan mineral, miniatur kapal keruk, dan juga lain-lain. Di museum ini terdapat 3 jenis diorama. Diorama yang pertama berisi penjelasan sejarah awal pertambangan Timah di Pulau Bangka. Diorama kedua menginformasikan alat-alat pertambangan yang dahulu digunakan. Diorama ketiga menjelaskan proses penambangan Timah dengan alat yang sudah modern dan manfaatnya bagi kehidupan. Di Kepulauan Bangka Belitung, kita semakin tahu Indonesia kaya akan hasil tambang seperti Timah dan bahkan menjadi penghasil Timah terbanyak di dunia setelah China. Nah, buat kalian yang sudah lupa info-info penting tentang sejarah bangsa kita, museum bisa menjadi pilihan wisata yang tepat sembari jalan, sembari menyegarkan ingatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!